Mungkin kalian akan cukup kecewa dengan si coveragenya karena liptin murah tuh biasanya rasanya pahit Cuman mungkin karena dia tuh harganya cuma Rp29.000an, isinya sedikit, dikit banget menurut aku Saat aku makan kalian bisa liat bibir aku tuh udah gak glossy lagi, jadi si glossinya udah ilang Siapa disini yang suka banget belanja make up-make up murah? Sekarang tuh banyak banget sih, kayak make up harganya murah, udah bepom, brand lokal juga Karena hari ini aku mau ngebahas make up murah dan ini tuh dari BioAqua Ini tuh produk gelatin gitu dan kalau gak salah harganya tuh kayak Rp20.000an aja Aku akan ngebahas produk ini, ngasih swatchnya dan nanti di akhir aku bakalan ngasih wear testnya sama kalian Jadi pastiin nonton videonya dari awal sampai selesai Sebelum aku bahas mengenai produknya, bagusnya kenapa Ini aku kasih liat dulu sama kalian swatchnya Jadi sebenernya aku tuh beli produk ini tuh saat pertama kali mereka launching Dan mereka tuh ada 5 shades, tapi terakhir tadi aku cek Ternyata mereka tuh nambah shadenya Nah nanti shades lainnya kayaknya aku bakalan beli terpisah kali ya Karena kalau nunggu dateng lagi, lama lagi Jadi aku gak bisa nge-review produk ini Tapi aku cukup excited untuk ngasih tau sama kalian Worth it gak ya produk ini tuh I feel like falling deeper Call the night's not, 너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 Jotan, 내 사랑이시고 기대만 하는 것도 난 힘들어 No, I can't, just can't Gaja, 내 마음을 Maja, 내 가슴을 Papa, hvor our love akan balingi terdum Là to it money I can't see you Icha, ni Saya, le absolutamente 気c acre Des 44 Nah jadi untuk produk ini tuh harganya di Rp29.000an Ternyata sekarang dia itu ada 10 shades Bahkan yang aku baca sih ada yang matte juga Aku cukup penasaran sih untuk siang matte-nya Nanti aku beli aku review ya di video yang terpisah Menurut kalian tadi yang paling bagus aku pake warnanya yang mana Aku suka banget sama yang withered rose Karena warnanya tuh kayak apa ya Membuat bibir terlihat fresh ke muka juga jadi lebih seger Dan pada saat aku pake dia tuh stainnya natural banget Jadi kayak memang bibir kita tuh pinki-pinki cantik gitu ya Jadi kalo kalian mau cari kalian cobain yang withered rose Tapi ini pas aku cek kayaknya abis deh di toko oran Tapi coba aja kalian cari sendiri ya Nah terus yang kedua ini tuh pada saat dipake Dia tuh ada efek glossy-nya Dan dia tuh kayak ada efek gelatin-nya gitu ya Jadi membuat bibir keliatan lebih sehat Bagus banget saat dipake Untuk kalian yang punya bibir kering kayak aku Ini cukup recommended menurut aku Apalagi harganya cuma Rp29.000an Untuk coveragenya nah ini dia permasalahannya Kalau kalian permasalahannya kayak bibir aku tuh punya dua warna gitu ya Pinggirannya hitam dan tengahnya warnanya lebih muda Mungkin ini tidak akan meng-cover dengan sempurna Nggak yang sampai full coverage banget Tapi ini jujur ya Aku tuh nggak pernah insecure sama warna bibir aku yang two tone Nggak tau kenapa Aku tuh nggak pernah kayak mempermasalahkan Kok bibir aku nggak pinkish kayak orang ya Nggak aku tuh cukup fine-fine aja Kalau untuk urusan bibir gitu ya Jadi menurut aku untuk produk ini coveragenya Kalau untuk aku pribadi oke-oke aja Tapi kalau kalian memang yang insecure banget gitu Aduh kok bibir aku warnanya hitam Bibir aku tuh kayak dua warna gitu Mungkin kalian akan cukup kecewa dengan si coveragenya Karena nggak bisa meng-cover itu semua Walaupun masih cukup oke sih Terutama yang Rotten Tomato Itu coveragenya cukup oke Karena itu juga warnanya yang paling on ya Ini cukup mengagetkan Mereka punya warna nude juga Dan warna nudenya itu DC Lechy Pink Aku suka banget warna Lechy Pinknya Terus stainnya juga cukup oke Kalau misalnya udah dipakai lama-lama Si glossinya udah pasti hilang ya Terutama kalau misalnya kita makan gitu Tapi untuk stainnya cukup cantik Cukup oke Tapi aku sih lebih suka nge-reapply terus-terusan Untuk produk ini Karena aku suka banget sama hasil jelly glossy Yang dihasilkan dari produk ini Apakah produk ini membuat bibir menjadi kering? Di aku sih nggak Nggak yang jadi bergaris, kering gitu Nggak sama sekali Nah yang aku suka juga dia Kalau misalnya dijilat gitu Nggak ada rasanya Kalian tau kan Kalau lip tint murah tuh biasanya Rasanya pahit Aku udah sering banget membahas sama kalian Nah untuk produk ini Sama sekali nggak ada pahit Ini nyaman banget dipakai Cuman mungkin karena dia tuh Harinya cuma Rp29.000 Isinya sedikit Dikit banget menurut aku Dan kayak bakal cepet-cepet abis gitu Untuk aplikatornya sendiri Bentuknya tuh kayak memanjang standar sih Untuk aplikatornya Cukup nyaman untuk diaplikasikan Kalau kalian mau coba bikin ombre Kalian bisa gabungin yang leci pink Sama yang si rotten tomato Itu hasilnya bakal cakep banget Oke ini untuk kandungannya sendiri Dia tuh mengandung ceramide Terus ada olive oil Dan ada cocoa butternya Eh aku punya update-an nih satu Ternyata shadenya tuh bukan nambah Tapi si yang limanya lagi itu Ternyata itu tuh yang matte Sedangkan yang punya aku tuh yang gel lip tin Yang hasilnya glossy Menurut aku untuk lip tin ini Masuk ke dalam list Yang bisa aku rekomendasiin sama kalian Kalau kalian lagi bingung Pengen pake lip tin yang murah Tapi oke kalian bisa pake ini Ini tuh saingannya yang marswellow sih Kataku Aku suka banget lip tinnya marswellow Nah ini tuh menurut aku sama bagusnya gitu Siapa tau kalian kemarin pake lip tin marswellow Terus cocok Terus kalian pengen mencari penggantinya Nah kalian bisa mencoba produk ini Ini di akhir aku bakal tunjukin swatch Saat aku post di tiktok Dan juga aku akan tunjukin sama kalian Hasil wear testnya Setelah aku pake makan Dan setelah seharian Hari ini kita bakalan wear test lip tinnya Bio Aqua Kalian udah liat kan reviewnya Dan ini aku hari ini mau bikin Yang ala-ala ombre gitu Hari ini kita bakalan nge-vlog seharian Dan aku gak akan retouch Untuk bibirnya sama sekali Ini saat pertama kali aku dandan Dan hari ini kebetulan aku mau ke IKEA Mau nyari kursi buat di taman Nah ini saat aku makan Kalian bisa liat Bibir aku tuh udah gak glossy lagi Jadi si glossinya udah hilang Tinggal ada warnanya aja Dia masih stay Masih oke sih Tadi cuma minum Aqua doang Lalu aku lanjut makan Nah ini setelah makan Warnanya lumayan pudar sih Dan ini setelah aku nyampe rumah 6 jaman Warnanya agak hilang ya Paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya Dari awal sampai selesai Kalau masih ada pertanyaan Mengenai produk ini Atau kalian butuh rekomendasi produk lainnya Tulis di kolom komentar ya Sampai ketemu di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.